Jebak, saya lagi bawa mobil apa Hari ini saya baru beli mobil ini Tebak, gokil, keren banget ya Juara bos, juara Mau tau mobil apa? Jeng jeng MG guys Kayak naik Porsche Keren ya Nih lihat ya Hello MG I'm listening Please close the sunroof Keren ya Keren Ini dia mobilnya Juragan Yang keren itu MG HS Icemart 2021 21 Keren banget Juragan, beneran Beli bawahnya enak Bener Serasa naik Mercy Versi harga Ekonomis Tidak nyesel, tidak nyesel kan beneran Boleh gini Fiturnya canggih Ini yang paling tinggi tipenya kan Ada kayak Apa ya Tuh Sensing ya Lalu di ARV itu Sensing yang depan kamera Ada kamera yang di atas Apa Kaca depan tuh Ini kan Full original Bagasi udah tombol Tinggal pencet aja Inggris 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 kawin sama China Blasteran ini Blasteran Sebenernya MG itu adalah mobil Inggris Masa yang gak tau gimana Jadi mobil China Mungkin bisa search di internet kali ya Untuk detail fiturnya Nanti akan kita coba Satu-satu kecanggihan mobil ini Harganya ekonomis Tapi isinya gak malu-malu Bener-bener mewah Enak banget dipake Berasa saya Kayak Bawa merci Tapi merknya beda Lebay gak ya Ya itu menurut saya ya Kalian bisa Coba sendiri nanti Dengan cara Membeli mobil ini Di Nusayna Mobil dan Kekamotor Next Langsung interior Langsung kita lihat aja Interior dari MG HSI Smart ini Kelebihannya ya itu Sudah pasti kulitnya ini Bukan kulit Kaleng-kaleng nih Juragan Joknya bagus banget Mirip-mirip Kivok kali ya Ini Udah panoramik Terus Dia airbagnya ada Tujuh ya Tujuh kalau gak salah Ada di sini Kanan kiri Di depan Kanan kiri aja Udah empat ya Kalau gak salah di belampang Nanti kita cek ya Dan ini untuk Nah ini Biasa ya Kion Tutup Buka Ya Ini biasa Sama Dan sekarang Kita lihat Dalamnya Maaf ya Ini belum saya cuci Ini cuci bodi Interior belum saya bersihkan Lepasnya dia Otomatis Seperti ini ya Push start engine AC-nya Bentuknya bagus Sorry Terus Untuk dashboardnya Ciamik Nah ini yang kayak Di RV sensingnya Ini ada kameranya Di depan nih Dan Cara gunainya Saya juga belum nyoba Terus Ini tentu ada Pedal shift Dia ada Empat tipe Ya ada Sport Tipe apa ya Mode Yang bisa dipilih Kecepatannya Dan kita bisa pencetnya Di sini Di sini ada tulisan Mode Nah Itu ada Kecepatannya Mau yang Eco Custom Normal Atau yang Sport Ini udah saya uji coba Sendiri Kalau Ini kita nyalain aja Langsung ya Biar Lebih jelas Menjelasinya Sepertinya Nah Startnya seperti ini Ini karena Kita buka semua Nah Di sini tulisannya kan Normal Ini kalau kita pencet mode Kalian bisa pilih Mau yang mana Mau yang sport Itu ngebut ya Custom Ya itu jarang dipakai sih ya Bisa dibilang Enggak guna juga Eco ya Kalau misalnya Kalian bermacet-macet Ria Jalannya lambat Ini cocok ya Terus Normal Saya biasanya pakai Di normal Nah Terus ini di Mana lagi ya Di Ini ada seperti ini ya Normal mode active Nah kalian bisa pilih Macem-macem Di sini Melalui tuas Ini kalau di jalan ya Ini kalau mau ganti-ganti radio Biar kelihatan Saatnya pier Seperti ini Disconnected device Connected Bluetooth device Ya ini buat Connecting Bluetooth Ini untuk Cruise control Ini udah Cruise control ya Ini udah cruise controlnya Secara pribadi Saya belum nyobain Cara gunanya pun Saya kurang tahu Yang jelas sih ya Kalau kalian udah paham Kebunan cruise control ini Ya kalian boleh coba-coba Terus Ini apa Front passenger door Door open Ya ini kan ada Tanda seru Dia ngasih tahu aja Ini pintunya kebuka Terus Ini untuk Kalau kalian mau Apa namanya Ngecek kecepatan Bensin dan lain-lain Ya Nah ini seperti Dalam ini Ini keren sekali Juragat Ini super speed Super sport Ini Mau super ngebut Dari yang sport Ini boleh dipakai Kemarin saya nyoba Untuk Sportnya ya Itu benar-benar Kenceng banget Mobilnya kan Enak banget Terutama untuk tol Ya Nyalip-nyalip Nah itu Terus tanjakan Dia dipakai ya Pedal shiftnya Waktu itu Eh baru kemarin Saya Kelang dari puncak Saya tes mobil ini Untuk bensinnya itu Ber Berapa ya Ber 1 liter 9 kilo Mungkin karena saya Banyak pakai mode sport Jadi Agak boros Mungkin kalau echo Mungkin bisa 110 atau 11 Dan ini untuk jok Belakangnya Seperti ini Sekarang kita coba Buka untuk sunroofnya Ini Ini Sepertinya Nah Ini Terus kita Coba lagi tutup Sekarang kita buka Sunroofnya Semua Nah Seperti ini kan Biar enak Saya tolak dulu Keren gak kan Dan untuk tengahnya Seperti ini Asik ya Dan ini untuk Tengahnya Ini besar ya Besar Sunroofnya Panoramik Nah Jelas banget ya Jiradannya Oke sekarang kita coba Pakai Voice Command Dari MG ini ya Hello MG I'm here Turn off the radio Bisa juga Dari Ngomong Bisa juga Dipencet Dari sini Hi How can I help Please Please close the sunroof Oke ya Bisa ya Atau melalui Ngomong juga bisa Yang jelas Ini ada Voice Command Tapi memang Pakai bahasa Inggris Untuk bahasa Indonesia Aku belum Ncoba Ya Secara pribadi Disini Banyak macem-macem Ya Tipikalnya Android Ya Ini bluetooth phone Hanya bluetooth phone Saja Untuk youtube Saya Kutak atik Kemarin Gak bisa Kayaknya Ini untuk navigasi Biasa Peta Kemudian Kita kembalikan Ini ada Gambar rumah Di sini ada Musik Nanti ke lantai Yang kuning-kuning Seperti ini Nah ini Dia ngasih tahu Bahwa Bannya ada Kurang angin Yang ini Belakang Kurang angin Terus Nah yang ini Kalau mau buka Tingginya Berapa Berapa banyak Mau 100% Maksimal Ngebukanya Apa Sedikit Ya Ini bisa Disetting Dari sini Driving mode Biasa ya Seperti tadi Saya cerita Eco Normal Sport Atau Custom Ini dikasih tahu Ini dikasih tahu nih Kalau Dekat-dekat Dia akan Ngasih tahu informasi Kemarin Saya bawa ke puncak Agak dekat-dekat Dia langsung Bunyi ting Gitu ya Nah Terus ini Rare drive assist Kayak ginilah ya Ter open warning Dan lain-lain Blind spot detection On Yang saya bilang Ini Blind spot detection Kalau kalian Nyetir Terus Ini Kedip-kedip Nah Kan kadang Ada yang Gak kelihatan Dispion Ya Kedip-kedip Berarti ada yang Mendekat Tapi kita Gak kelihatan Dari spion Nah Ini Di on Online Kalau ini Aku belum tahu Door open warning Kasih tahu Kemudian Ini Line assist system Aku juga Belum Belum Nyo Traffic jam assist Di on Kan Nah Ini Sudah Di on Kan Jadi Ini Kayak Mirip-mirip Mobil Eropa Kayak Apa ya Mercy Mercy Gitu Kan Kayak Gini Ya Vehicle Sitting Terus ada Driving Assistant Dan Macem-macem Terus Disini Ada Kamera 360 Jadi Kalau Kalian Nyalain Nah Dia Seperti Ini Sekeliling Nya Akan Kasih Tahu Seperti Itu Ini Canggih Canggih Keren Terus Kasihnya Juga Enak Dingin Ini Untuk Terima Telephone Radio Biasa Ini Juga Masih Bagus Banget Untuk Harga Menurut Saya Gak Mahal 2021 Dengan Fitur Yang Secanggih Ini Ini Tipe Yang Paling Tingginya Itu Di 320 Saya Buka Cash Ya Bisa Neku Credit Juga Bisa Ini Tuas Personeling Juga Keren Ada Logonya Dan Ini Kalau Kemarin Saya Coba Dipuncak Kalau Turunan Tajem Macet Boleh Ini Dipakai Dan Ini Kalau Kecanggihannya Mau Dipakai Semua Dinyalain Cuman Ini Kalau Kadang Kadang Nyalain Gimana Saya Agak Gaptek Cuman Ini Bisa Nyala Tapi Jarang Dipakai Sebenarnya Juragan Karena Malah Kadang Membingungkan Terus Ini Yang Kamera 360 Tadi Jadi Seperti Itu Juragan Untuk Fitur Fiturnya Masih Banyak Yang Lain Cuman Kalau Saya Paksain Semua Kayaknya Panjang Sekali Nanti Ini Untuk Bawahnya Ini Hanya Karpet Aja Ini Maaf Belum Dibersihin Nah Ini Seperti Ini Cukup Jelas Ya Sen Kita Tutup Lagi Tinggal Pencet Bagaimana Juragan Tertarik Dengan Mobilnya Bila Juragan Tertarik Bisa Datang Langsung Aja Untuk Cek Mobilnya Di Alamat Shorm Kita Disini Dan Ini Adalah Nomor Handphone Kita Bila Ingin Bertanya Terlebih Dahulu Terima Kasih Sudah Menyaksikan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Jangan Lupa Subscribe Dan Like Bye 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 Lagi Sampai Sampai Hopi Tufu